Dalam rangka persiapan menuju New Normal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI DKI Jakarta meninjau pelaksanaan simulasi penerapan protokol kesehatan di mal dan pusat perbelanjaan. Salah satu mal yang disidak adalah Emporium Fleet Mall Jakarta Utara yang berhenti beroperasi sejak April lalu. Berdasarkan keputusan Gubernur DKI nomor 563 tahun 2020 tentang pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan, aktivitas pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif, penerapan protokol kesehatan di mal secara ketat wajib diterapkan pihak pengelola. Beberapa peraturan yang wajib dilaksanakan pusat perbelanjaan adalah membatasi jumlah pengunjung mal sebanyak 50% dari kapasitas total, menyediakan fasilitas kebersihan seperti wastafel, sabun cuci tangan dan hand sanitizer, serta pengecekan suhu sebelum masuk ke dalam mal. Kami akan mengawasi para pengelola, bila sampai ambang batas jumlah pengunjung terlewati akan ditegur. Bila ditegur dua kali tetap dilanggar, maka akan ditutup sementara sampai nanti detilnya diatur supaya ada pengendalian yang baik. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI DKI Jakarta, Ellen Hidayat menegaskan siap menjalankan SOP dan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Bahkan para pengelola mal dan pusat perbelanjaan siap menerima peringatan bila tidak mematuhi aturan dari Pemprov DKI. Sanksinya tentu yang pertama diberikan peringatan, pemberitahuan untuk perbaikan. Bila mana tidak terus dilakukan perbaikan, sanksi akan diberikan oleh Pemprov DKI. Itu belum jelas apa-apa ya? Ada, nanti ada detilnya, ada detilnya ya. Jadi terus terang begini, semua pengelola pusat belanja juga melihat bahwa masing-masing itu kenapa melakukan peningkatan-peningkatan, penyempurnaan terhadap peralatan yang dipakai. Dan sedemikian menjaganya. Karena kami mempunyai moral obligation dan juga responsibility kepada masyarakat agar terhindar dari COVID-19 ini. Di sisi lain, pembukaan mal dan pusat perbelanjaan yang dicatwalkan 15 Juni mendatang, dinilai akan menghidupkan kembali gairah perekonomian yang sempat lesu selama pandemi. Dari Jakarta, Reni Arumsari Pandu Prio Aji, IDX Channel.